Pemirsa sebanyak 87 tenaga medis di Kabupaten Cianjur terkonfirmasi positif COVID-19 setelah Dinas Kesehatan Cianjur melakukan swab tes kepada 3.500 tenaga medis yang ada di puskesmas ataupun di rumah sakit. Untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di kluster tenaga medis, Dinas Kesehatan Cianjur terus melakukan tes swab kepada 3.500 tenaga medis yang ada di puskesmas ataupun di rumah sakit. Hal tersebut dilakukan karena tenaga medis setiap hari menangani pasien, baik yang dari Cianjur maupun luar Cianjur. Dari 3.500 swab tes kepada tenaga medis, terkonfirmasi 87 tenaga medis positif COVID-19. Para tenaga medis yang terkonfirmasi COVID-19 saat ini sudah dilakukan isolasi mandiri di salah satu hotel yang disiapkan Pemkap Cianjur. Dinas Kesehatan pun melakukan pendataan riwayat perjalanan kepada para tenaga medis yang terpapar COVID-19 yang nantinya Dinas Kesehatan akan melakukan swab tes kepada orang-orang yang ditemui tenaga medis yang terpapar COVID-19. Medis sendiri yang saat ini sudah disweb di tiap puskesmas, ada berapa yang positif? Kami sudah melakukan tes swab itu hampir kurang lebih 3.500 untuk tenaga medis dan sisanya adalah pejabat publik, kemudian juga unsur masyarakat lainnya. Itu total ada sekitar 7.500 swab yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Cianjur. Jadi yang terpapar? Hasilnya, hasilnya untuk tenaga medis? Total untuk tenaga medis sendiri saya belum rinci, tapi total yang sudah terkonfirmasi sampai dengan hari ini kurang lebih 87 orang. Sementara itu, tenaga medis terpapar COVID-19, namun pelayanan di puskesmas tetap berjalan, hanya jumlah pasien dibatasi. Selain swab tes untuk tenaga medis, Dinas Kesehatan Cianjur pun telah melakukan swab tes kepada seluruh instansi dan warga Cianjur sebanyak 4.000 orang, namun masih menunggu hasil swab tes. Heri Setiawan, Bandung TV